Mencari uang di era new normal Pergaulannya udah gak begitu cuy Kita masih pergaulan lama Tapi sekarang nih era new pergaulannya udah gak begitu Dia bilang kemana aja lo cuy Kita bisa digituin gitu loh Selamat pagi Sobat Taman Sakit yang bawa anda berada Ya pada kali ini Pada video kali ini gue cuman mau bicara santai lah ya Bicara santai Sekarang kita udah ditegangkan dengan Adanya Delta Variant lah Covid-19 apakah nanti Baru bisa jadi dibuka lah di Di Bali atau apa Kita kan bicara santai dulu Kita lihat-lihat coba Kayak gimana sih ke depan gitu ya Minum tegas Enak setelah pagi seperti ini nih Banyak sebuah embun ya Enak Makin memen lah ke Ini nih ke Ubud Taman Sakit Kita ngobrol-ngobrol Coba lihat video dulu Oke Gue mau nanya sekarang Karena ini sebenarnya ide buat video ini Gara-gara kemarin Kan banyak yang masih DM ke gue ya Karena yang anak gue sunat itu Terus gue nanya kabar segala macem Banyak lah temen-temen gue yang cerita Ada yang bekas staff gue Terus segala macem Karena itu seperti ini Gue gak tau apakah lo masih juga sering mendengar hal seperti ini Seperti Pengen cepat-cepat kembali normal Lalu Kapan ya ini semua usai Terus Semoga bisa cepat seperti dulu Atau Akan indah pada waktunya Terus Apa lagi nih Sampai gue catetin Gue gak lupa Kapan keadaan kembali normal Terus sampai akhirnya Runcing ke Kalau begini terus Saya bisa hancur saya pak Tabung saya udah mulai habis Usah saya mati Permintang gak becus lah Segala macem Anak gue sampe bego Kalau misalnya gak masuk kola Kayak gitu-gitulah Yang jadi masalah guys Kita tidak akan kembali ke normal yang seperti dulu Dunia udah berubah guys The world is changing We are now in new normal already So Banyak temen-temen saya yang di Bali ya Khususnya berpikir bahwa The new normal start When the international tourist open Jadi banyak yang berpikir Khususnya temen-temen saya yang di Bali Bahwa new normal itu mulai Ketika sudah gak ada Knockdown lockdown Jadi ketika Bali dibuka Udah untuk turis internasional Baru Dunia normal mulai Salah guys Dunia normal sudah mulai At the moment The pandemic start Jadi ketika Jadi begitu saat pandemik ini start Kapan itu pandemik ini start Tahun lalu lah yang jelas Dari mulai pandemik ini start The world is changing Dunia udah berubah Tidak berubah langsung Gitu enggak Progres Setelah tentunya bertahap Semuanya begini Jadi makin banyak Jadi makin banyak Progres Tapi We are already in new normal Kita udah di normal sekarang So Jangan nunggu apa lagi Jangan nunggu lagi Nanti deh di normal kita begini Nanti deh di normal kita begini Kapan ya Atau malah yang Parah lagi kayak tadi Kapan ya kita kembali normal Kapan ya kita kembali normal Kita gak akan normal We are already in new normal now Kita udah di normal sekarang Kita gak kembali normal lagi Apa yang ditunggu Sampai bener-bener mati Gak ada duit Gak ada barang Gak ada apa-apa Udah pernah denger juga kan PBB udah bilang Presiden Jokowi juga udah bilang Dan lain-lain lah Kalau nonton Youtube Di berita bahwa Corona Akan selalu ada bersama kita Ya Corona akan selalu bersama kita Maybe mungkin Semakin lama Mungkin dalam 10 tahun Atau mungkin dalam 15 tahun Corona ini akan menjadi Seperti penyakit flu biasa saat ini Mungkin nanti pergi ke warung bisa beli Saya mau beli obat flu corona dong Mungkin udah bisa begitu Dengan kemajuannya ilmu kesehatan ya Tapi at least untuk beberapa tahun ke depan Itu akan terus seperti ini Gitu loh Akan terus seperti ini Please guys Wake up The new normal is start And we are never coming back Oke New normal sudah mulai Dan kita gak akan balik lagi Kita gak akan balik lagi Lupain lah Ngayal-ngayal tuh Lupain lah Kita udah gak begitu lagi Gitu ya Memang Ini semua perubahan ini terlalu cepat Ya Kayak Biasanya kan emang ada selalu ada perubahan Seperti dulu kita pakai Gojek biasa Pengkolan Berangsur-angsur Dengan adanya Berantem-berantem dikit Lama-lama Mulai semuanya menjadi Ojek online Ya kan Secara perlahan Secara perlahan Secara perlahan Lalu yang tadinya Apa Cuman baru-baru restoran Bisa delivery Bantu dengan teknologi Online gojek Atau grab Akhirnya Mulai ada grab food Go food Segala macem Ya kan Pertahap Nah Yang jadi masalah Gara-gara corona ini Semuanya sekarang seperti di Speed up Boom Jadi semuanya harus dipaksa Gak bisa pelan-pelan Kayak perubahan antara Gojek pangkalan Dan gojek online Dari model fisik yang biasa Tiba-tiba sekarang dipaksa Semuanya berubah Untuk jadi digital Kita harus gimana Pertanyaannya kan gitu Kita harus gimana sekarang Kita harus beradaptasi Ya kita harus beradaptasi Seperti itu Malus hidup lainnya Malus hidup lainnya kan suka binatang Tumbuhan juga beradaptasi Dengan atas lingkungannya Nah kita juga harus beradaptasi Malah kita malus hidup yang paling pintar kan Ini katanya Jadi kita harus bisa beradaptasi Gitu Karena dunia Sudah beradaptasi Dari tahun lalu Ya The world is adapting right now It's not finished yet But they're still adapting Starting from last year Jadi Kita juga harus Adaptasi juga gitu Kalau gak kita ketinggalan Semuanya udah berubah Semuanya udah harus pakai baju Katakan sudah harus pakai baju putih Baru datang ke party Kita masih asik aja Danan pakai baju hijau Ya gak bisa masuk lah Istilahnya begini Pergaulannya udah gak begitu cuy Gitu ya Kita masih pergaulan lama Tapi sekarang nih eranya Pergaulannya udah gak begitu Kita bilang Kemana aja lo cuy Kita bisa digituin gitu loh Sama masyarakat internasional Itu bisa digituin Lo kemana aja cuy Kayak orang dulu loh Itu sih kayak orang dulu loh Exactly That's what you are Yang belum adapt Nah memang Saratnya cukup berat Karena nih semuanya Sangat terhadakan kan Yang tadi gue bilang Belgar korna viral Kita dipaksa untuk langsung adapt Dari physical Dari digital Sebagian besar ntar Anyway Bad habit Jangan diikutin Oke Tapi emang saratnya berat Apa itu saratnya Self determination Tekad Self Tekad Tekad Self Apa Ya tekad 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 yang kuat Tekad yang kuat Disiplin diri Kayak gitu-gitu Karena kalo dipikir-pikir Di arah sekarang ya Kalo dipikir di arah sekarang Itu semuanya banyak yang dimudahkan juga men Jangan melihat Jangan nilai Nilai sisi jeleknya aja Yang lu gak bisa ke mal Lu gak bisa ngeklap Lu gak bisa ngapain jalan-jalan Santai kemana gitu ya Jangan-jangan Jangan mikir yang sisi itu aja Tapi coba sisi lainnya Ya Contoh Zaman dulu Orang harus punya modal Baru bisa punya toko Dia mesti nyawa toko Katakan di mana Di sebuah mal gitu ya Mesti stok barang gitu ya Baru Dia punya toko Sudah ada modal Sekarang Semuanya ikut Lu punya modal Lu gak punya modal Lu bisa punya toko men Bisa lebih dari satu Kalo lu mau Iya Toko online Iya Bang Woki Tapi kan toko online Emang udah ada dari dulu Sebenernya Iya betul Dan toko online udah ada dari dulu Tapi zaman sekarang nih Di era new normal Itu orang dipaksa Untuk beli Dari toko online Kondisi memaksa kita Untuk lebih Cenderung Beli di toko online Ya karena kondisi seperti ini Orang ada PPKM Segala macem Segala macem Gitu loh Beda sama dulu Dulu emang udah ada ya toko online Tapi ya sebuah pilihan Udah deh kita ke mall aja deh Gitu loh Gak gak Kalo gak Sesuatu yang jauh Atau sesuatu yang unik Misalnya mau beli sesuatu dari Jakarta Atau dari Bali Misalnya orang Jakarta Pengen sesuatu beli di Bali Daripada terbang ke Bali Ya toko online Lalu cuman seperti hal itu Tapi cuman sekarang Kita dipaksa Walaupun belinya Cuman walaupun Walaupun tokonya Misalnya kayak gue di Ubud Tokonya di Danpasar Itu jangan jauh itu deh Walaupun sesama di kota pun Toko online gitu Jadi Nah dari sudut Buka usaha toko Itu lebih adil Ya Siapapun bisa Emang sih Jadinya persaingannya ketat banget Ya serang lu Pinter-pinter lu aja Malu berdoa aja Soalnya tokonya yang lebih Pinter-pinter lu Strateginya apa Lu bikin Apa Bikin iklan Ya Bikin google ad Youtube ad Whatever Ada juga Apa Tokopedia ad juga Ada bukalapak ad juga Ada Ya lu main disitulah Itu kan bisa lu watesin Misalnya budget lu Cuman 100 ribu Misalnya untuk ngeiklan Ya gitu-gitu deh Ya silahkan digali lebih dalam Kelompok yang emang mau digali lebih dalam Atau gue maunya gue yang digali lebih dalam Silahkan komen Nah itu satu ya Toko Nah terus Apalagi ya usaha Usaha-usaha lainnya Lu bisa Bikin website Atau lu pake Instagram Atau social media lainnya Misalnya ngasih tau bahwa lu Adalah seorang fotografer Kayak gue Atau lu punya sebuah Baru usaha nih Penginapan Atau restoran Atau whatever Lu bisa bikin di Instagram Kan gak banyak Lu coba aja cari Dan dia udah di hashtag-hashtag Jadi gampang dalam searchingnya Begitu deh Oke Ini gue cepetin aja ya Kotaannya terlalu panjang Tapi Ada yang nanya sama gue kemarin Gue ngobrol Kan gue suka ngobrol-ngobrol Sama staff-staff gue Atau siapa aja Iya bos Tapi masalahnya Kita-kita ini Gak punya bakat usaha Gitu Kita-kita ini gak punya bakat usaha Emang Jadi usahawan itu Memang Bakat-bakatan juga sih Sorry to say Kalau tetangga sebelah Ada yang bilang Kita harus jadi pengusaha Kita bisa Enggak Enggak semua orang bisa jadi pengusaha Ya Enggak semua orang bisa jadi pengusaha Di samping emang ada bakatnya dikit Ditambah Kebiasaan dia dari kecil Kalau tuh orang Kreativitasnya selalu ditutupi Gak boleh begini Gak boleh begitu Ya memang susah Tiba-tiba kalau usaha Dan kita dipaksa dia Untuk jadi pengusaha Ya susah Untuk melakukan Susah Nah Tapi Bisa Tapi take time Sebenarnya kan kita perlu Makannya besok Enggak Sebenarnya begitu kan Buru-buru Nah Untuk mereka yang tidak terbiasa Bikin usaha Untuk mereka yang terbiasa Atau dari dulu Selalu jadi pegawai Gimana nih Kalau era online Kan di mana-mana Para bikinnya Kita mesti bikin usaha ini Jadi dropshipper lah Jadi apalah gitu Ada Namanya freelancer 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 itu Jadi Kita bisa kerja di mana aja Usaha Kita bisa kerja di mana aja Bekerja dengan kantor Di mana aja Bekerja di mana aja Dengan kantor Di mana aja Ya Teman gue Itu dia kerjanya di Bali Kerja untuk perusahaan di Amerika Wah Bayangin Dia kerja di perusahaan Amerika gitu Kalau zaman dulu Susah men Lu mau kerja di perusahaan asing Kecuali dia udah punya kantor cabang Di Indonesia kan Lu ngelamar gitu Ini gak bener-bener Ofisnya di Di mana dia Ultrado atau di mana gitu Dia kerja dari Bali Serang udah mungkin Ya Udah mungkin Lu bisa kerja di mana aja Silahkan buka sendiri website-nya Ini contohnya nih Ada freelance job ini di Indonesia Glassdoor nama website-nya Ada daftar loongan kerja Seribu lancer Ih Apa sih ini laler Terus ada Banyak-banyak deh Silahkan google sendiri Atau di youtube juga bisa Search sendiri tentang freelancer Ya Dan freelancer ini Dan Nah ini dan Ini perlu diperhatikan juga Tadi gue bilang world adapting ya Dan gue kan ngobrol-ngobrol nih Tadi gue sangka gue aja merasakan seperti ini Gue ngobrol-ngobrol sama Orang-orang yang punya usaha Ya Dengan adanya Dengan banyaknya Staff yang dirumahkan Dan dengan adanya Work from home ini Ternyata sekarang Setelah setahun berjalan ya Pengusaha-pengusaha Termasuk gue sendiri Itu mulai berpikir Eh Ternyata usaha kita bisa jalan loh Dalam kondisi seperti ini Eh Ternyata Majin gue Well mungkin karena Kita belum menemukan Hal-hal lain ya Kita masih best di core-nya dulu Ya kayak Contoh gini Masuk gue gini Kan gue punya hotel Dulu Selain Mereka sewa kamar Juga gue bikin Tour dan lain-lain Itu additional Income untuk gue Ya kan Nah karena sekarang Gue masih fokus Untuk mereka sewa kamarnya Belum mikirin Side jobnya Jadi pendapatan gue Masih segini gitu loh Anyway Sebenernya kalau gue berpikir Hanya di sewa kamarnya aja Pendapatan margin gue Tuh gak banyak berubah Karena gue cut cost Gitu loh Dan ini juga Yang perusahaan-perusahaan lain Ternyata dia bilang Eh ternyata usaha gue bisa jalan loh Gitu dengan jumlah segini Sekarang masih terasa berat Karena gue Office space gue masih besar Dia bilang Karena kantor gue masih gede Masih dalam kondisi Bekas kontrak kondisi normal Tapi Begitu gue nanti Pindah ke Kantor yang lebih kecil Sewanya lebih murah Dan gue gak perlu lagi Di tempat-tempat Yang Apa istilahnya Tempat-tempat yang Bagus gitu Hari yang bagus Karena toh Sekarang mostly digital Orang jarang yang datang ke tempat kita Ngapain kita ke tempat yang bagus Kasarnya di gang juga bisa Selama ada tempat Untuk bekerja Tempat di mana kita Harus ada meeting-meeting Yang memang tidak bisa lewat online Yang perlu emosional Mungkin gue jadi lemah jin gue Malah mungkin bisa jadi Bibi-bibi gede Dia bilang gitu Karena kita semua adjusting Jadi kita masih ngeraba-ngeraba Semuanya Nah Kalau misalnya ini terjadi Di hampir semua perusahaan Yang berpikir Ternyata menggunakan Jasa freelancer Lebih bagus Karena fixed cost Mereka Lebih kecil ya Kalau hampir semua Berpikir ini Dengan banyaknya Sekarang toko Beralih ke online Terus Restoran-restoran Duga banyak yang Bikin ghost kitchen Istilahnya Jadi Mereka delivery Banyak di ubud sekarang Yang tadinya punya Kiosk Health food Kan di ubudnya Banyaknya suka health food Itu sekarang mulai delivery Malah mereka udah bikin Ada bikin paket gitu Paket mingguan Jadi selama seminggu itu Mereka disupply terus Health food mereka Terus ada yang Malah ada yang bulanan Jadi mereka gak tiap hari Mesti jualan Gak mesti tiap hari Karena udah aman Sebulan itu udah ada Yang mesti disupply Dan pasti bayar Gitu Banyak Kayak beberapa tamu gue Dia bulanan Ada namanya Dari Resoran apa gitu Di ubud Terus disupply Gitu Sampai Ini kan ada yang guru yoga nih Di tempat gue stay Guru yoga aja pake zoom Sekarang Jadi pake zoom Dia ini guru muridnya Terus dia liat Wah Ya kurang ke atas sedikit Perutnya kurang ke atas sedikit Tahan Tahan Gitu liat zoom Liat zoom Dia kasih contoh Terus disuruh Yang itu muridnya ngikutin Udah gitu Ya Nah So The world is adapting man Jadi kita juga harus mulai Kalau gak kita ketinggalan kereta Seperti gue bilang tadi di awal Sekarang gimana dengan pendidikan Ya pendidikan Ini terakhir aja nih Penutup bidang terakhir Pendidikan Pendidikan gimana bos Kayaknya Masalah nih Men Men Di era sekarang Lu bisa Sekolah Dimana aja Untuk temen-temen yang kebetulan Perekonomiannya pas ya Pernah Kepikiran sama lu Untuk sekolah di Amerika Kuliah di Amerika Di Harvard Pernah kepikiran untuk kuliah di Inggris Hmm Gak kepikiran Wah boro-boro Misalnya yang di daerah nih Boro-boro Mau kuliah di UI Atau di Trisakti aja Gak kepikiran bos Mahal Sekarang Lu bisa sekolah di Harvard Man Lu bisa sekolah di UCLA Lu bisa sekolah di Oxford Bisa Ya Wah Tapi mahal ya Gak Malah ada gratis Special course Ada yang gratis Nih Contohnya Duh Mereka bikin course Ya Ada yang degree malahan Baca aja Silahkan search sendiri Ada Emang Online Ya Yalah online lah Masa Lu mau terbang Lu mau gratis Sampai mau kesana juga Gitu kan Keterlaluan namanya Emang online Tapi Ada Nih contohnya yang University for the people Ya Itu lulusannya udah ada Dan accredited Di Amerika Gitu ya Diakui di Amerika Dan lulusannya udah ada Dan sudah bekerja Silahkan buka sendiri webnya Gue mention nanti di Di description Situ Dilihat Mereka sudah lulus Lulusannya sudah bekerja lagi Di perusahaan-perusahaan besar Sudah terbukti Diakui Dan sudah terbukti Kualitasi And it's God damn free Man It's free Gitu Sudah saatnya berubah Mungkin pendidikan kita Belum berubah nih Mungkin yang punya Yang punya tersekti Belum enggak soal ini Baru sebentar lagi Orang-orang sekolah di tempat dia Udah gak ada Mending orang sekolah di Harvard Man Dan sekolah di tempatnya dia Banyak resiko-resiko sosial lain Ya kan Kan dekan kita kirim anak ke sekolah Bukan Bukan deg-degan dia cuman Dia kira belajar atau enggak ya Bukan Pulang kuliah dia kemana ya Atau malah Kuliah gak deh Nyenyenongkrong lagi Buang-buang duit orang tua Nah Bisa Sekolah pun bisa Oke Segini dulu Kalau misalnya mau lebih tajam Silahkan Seperti biasa Comment di bawah ini Yang jelas Wake up and Adapt Adaptasi langsung Oke Silahkan langsung buka-buka Yang mau jadi freelancer Silahkan buka-buka Gue udah ngobrol Berapa temen gue Eh lu Kira-kira Mau kerja lagi gak sama orang Gue gak mau main Enakan begini Dia bilang Gue bisa Di Bali Ya kan Relax Daripada gue mesti Nge-cost yang Di tempat yang Dia bilang Daripada gue balik ke Jakarta Gue mesti nge-cost Di gang Ya kan Karena budget gue kepake Untuk gue mesti mikirin Traputasi gue ke kantor Panas Macet Ya kan Sampe sana Wah ribet deh Dia bilang gitu Mendingan gue disini Dia bilang Gue Bisa Gue bisa tinggal di Kosan yang ada kolam berenangnya Dan lain-lain Dan gue Kerja di perusahaan asing Dia bilang Jadi mau balik kalian gak jalan dulu Gak mau Gue mau gini aja Dan Enaknya di freelancer Lu gak mesti kerja di satu perusahaan Men Gak ada kontrak Lu bisa kerja di dua perusahaan Lu bisa jadi web designer Di beberapa perusahaan Atau lu bisa jadi Apa Yang simpelnya deh Seperti translator Atau data input Dari beberapa perusahaan Selama lu ada waktu Selama lu mau Benar-benar bangkit Ya kan Seperti gue bilang di video biasanya Jangan tidur lama-lama Tidur empat Jamannya cukup Oke Sekitu dulu ya Kalau misalnya gue Kita mau gali lebih panjang Tolong komen Seperti biasa Komen Nanti kita gali lagi Lagi di dalam Sementara segini aja Untuk memberikan gambaran Bahwa The world is already adapting Since last week Since last Untuk segera kasih gambaran Bahwa the world is already adapting Since last year So kita juga mesti adapt Kalau gak Dan ada dibilang Kayak orang dulu loh Dari gituin sama dunia ya kan Mana aja Dari gituin Nah Kita juga mesti adapt Oke So yang pengusaha Silahkan mikir Mau bikin apa Silahkan pergunakan Social media Untuk yang Suka buka toko Silahkan pergunakan juga Untuk yang suka kerja Silahkan jadi freelancer Silahkan buka-buka Websitenya banyak Mau yang international Mau yang Indonesia juga banyak Terus Ya Until next video Until then Stay safe baby Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax